selamat datang di channel nasib dan hoki, semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi anda, amin assalamualaikum, salam sejahtera, om swastiastu, rahayu, rahayu, rahayu video nasib dan hoki kali ini, akan membahas mengenai suatu topik yang sangat bermanfaat bagi panjenengan yang berprofesi sebagai pedagang yaitu mengenai beberapa tanda dagangan akan laris manis atau tanda akan mendapatkan rezeki besar melalui usaha dagang berdagang, adalah salah satu aktivitas manusia yang sudah dilakukan sejak ribuan tahun yang lalu dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan sehingga dengan berdagang, bisa membuat manusia menjadi kaya raya dan hidup berkelimpahan di dalam ilmu primbon, terdapat berbagai catatan mengenai panduan-panduan dalam berdagang mulai dari pantangan dalam berdagang, benda-benda yang dapat dijadikan penglaris hingga tanda-tanda dari alam semesta ketika dagangan panjenengan akan laris terjual sesuai dengan judul, berikut ini adalah pertanda akan mendapat rezeki besar melalui berdagang atau tepatnya pertanda dagangan akan laris manis, dan dagangan disini bisa meliputi apa saja mulai dari warung, toko, penjual keliling, kiosk di pasar, bahkan juga online shop pertanda dagangan akan laris manis urutan yang pertama adalah panjenengan tidak sengaja memakai baju terbalik yang dimaksud dengan memakai baju terbalik adalah bagian baju yang seharusnya berada di dalam malah berada di luar, dan panjenengan tidak sengaja melakukannya pertanda tersebut oleh nenek moyang kita, dianggap sebagai salah satu pertanda akan mendapat rezeki besar terutama jika baju yang terbalik itu sampai panjenengan pakai ke tempat kerja dan apabila panjenengan adalah seorang pedagang, maka dipercaya dalam waktu sehari tersebut jualan panjenengan akan lebih banyak laku daripada biasanya pertanda dagangan akan laris manis urutan yang kedua adalah jika ada kupu-kupu coklat yang hingga pada barang dagangan panjenengan sebenarnya tidak hanya sekedar hingga pada barang dagangan saja namun bisa juga hingga pada alat-alat yang dipakai untuk berdagang misal gerobak, panci atau wajan yang dipakai untuk jualan makanan atau bisa juga hanya sekedar masuk ke dalam toko atau warung panjenengan kehadiran kupu-kupu coklat sebagai tanda rezeki akan datang dikarenakan adanya suatu mitos bahkan bisa dibilang kepercayaan lokal yaitu bahwa kupu-kupu coklat tersebut merupakan jelmaan dari leluhur yang datang untuk membantu anak cucunya, salah satunya dengan cara menarik para pembeli untuk melariskan jualannya pertanda dagangan akan laris manis urutan yang ketiga adalah adanya orang dengan gangguan jiwa yang datang untuk meminta makanan ataupun barang di tempat jualan panjenengan jika panjenengan adalah seorang pedagang makanan di pinggir jalan bisa jadi suatu saat akan mengalami hal ini dan terkadang, ODGJ tersebut tidak hanya sekedar meminta saja namun juga membeli meskipun dengan uang yang hanya sekedarnya jika dihadapkan dengan situasi ini sebaiknya panjenengan jangan mengusir ODGJ tersebut melainkan berilah dengan ikhlas sedikit makanan atau minuman yang diminta bahkan jika dirinya memberi uang maka terimalah dengan hati bersyukur berapapun nominalnya kehadiran orang dengan gangguan jiwa di tempat jualan dan bisa jadi merupakan tanda rezeki besar akan datang mungkin saja mereka adalah malaikat yang dipakai oleh alam semesta yaitu untuk mengetes sudah siapkah panjenengan untuk menerima peningkatan derajat dan rezeki pertanda dagangan akan laris manis urutan yang keempat adalah panjenengan mengalami kontak dengan makhluk halus biasanya hal ini dialami oleh mereka yang harus berdagang pada waktu malam hari contohnya adalah penjual sate keliling penjual martabak bahkan juga driver ojek online yang keluar malam tanda rezeki datang yang satu ini memang cukup menakutkan namun ketika barang dagangan mereka dibeli oleh makhluk halus atau hanya sekedar melihat penampakannya saja maka biasanya selama beberapa hari ke depan jualan atau orderan mereka akan selalu laris manis dan gacor pertanda dagangan akan laris manis urutan yang kelima adalah telapak tangan panjenengan terasa gatal selama beberapa waktu rasa gatal di sini adalah sebuah rasa gatal pada telapak tangan kanan maupun kiri dan seolah-olah rasa gatal tersebut timbul dari dalam kulit panjenengan bukan berasal dari gigitan serangga apalagi karena kutu air gatal pada telapak tangan tersebut dipercaya merupakan sinyal dari alam semesta yaitu bahwa dalam waktu dekat panjenengan akan menghitung atau menerima uang dalam jumlah yang lumayan besar sehingga jika panjenengan seorang pedagang bisa jadi hal itu adalah tanda akan kelarisan pertanda dagangan akan laris manis urutan yang ke-6 adalah panjenengan mendengar bunyi tokek sebanyak 1 kali atau 13 kali seekor tokek yang berbunyi 1 kali dikatakan membawa suatu pertanda yang disebut dengan sidokaryo menurut kitab primbon, sidokaryo memiliki makna bahwa segala pekerjaan yang sedang panjenengan tekuni akan membawa kesuksesan dan keberhasilan sedangkan seekor tokek yang berbunyi hingga 13 kali menurut primbon juga memiliki pertanda yang disebut dengan laba bukti artinya yaitu pekerjaan dan usaha yang sedang panjenengan kerjakan akan mendatangkan keuntungan besar oleh sebab itu bagi seorang pedagang tokek yang berbunyi 1 kali dan 13 kali akan membawa pertanda baik bisa jadi dirinya akan segera menerima rezeki yang melimpah dari barang dagangannya yang akan laris manis terjual pertanda dagangan akan laris manis urutan yang ketujuh adalah ada lebah madu yang datang ke tempat jualan panjenengan meskipun panjenengan tidak menjual barang dagangan yang manis tetapi kemudian ada seekor lebah madu yang datang maka sangat jelas bahwa lebah tersebut adalah suatu pertanda akan datangnya rezeki lebah madu dikaruniai dengan penciuman yang sangat tajam serangga kecil ini mampu mencium aroma manis madu atau gula dari jarak yang sangat jauh namun ketika ada lebah madu yang datang di tempat yang tidak terdapat sesuatu yang manis lebah itu tidaklah tersesat tetapi mencium aroma manis rezeki yang akan segera datang pertanda dagangan akan laris manis urutan yang kedelapan adalah berkumpulnya semut hitam di tempat jualan panjenengan sama seperti lebah madu semut hitam yang datang dan berkumpul di tempat jualan panjenengan bukanlah karena mencari makan mereka secara misterius berkumpul karena merasakan adanya aroma manis rezeki yang akan segera panjenengan terima tanda rezeki akan datang melalui semut hitam ini biasanya bisa dilihat dari tempat berkumpulnya semut tersebut yaitu jika warung panjenengan menjual nasi maka semut itu akan berkumpul di tempat penyimpanan beras namun jika di warung tidak terdapat tempat beras maka akan bisa muncul di tempat penyimpanan uang termasuk juga di dalam dompet panjenengan sendiri pertanda dagangan akan laris manis urutan ke sembilan adalah panjenengan melihat pelangi ganda melihat pelangi ganda memang bukanlah suatu hal yang bisa terjadi kepada semua orang hanya mereka yang terpilih untuk menerima berkat besar saja yang mampu mengalaminya melihat pelangi ganda memiliki arti bahwa rezeki yang akan panjenengan terima akan dikalikan dua kali lipat atau hal baik apapun yang panjenengan harapkan akan terwujud sebanyak dua kali sehingga jika hal ini dialami oleh pedagang maka bisa jadi keuntungan yang akan diperoleh akan menjadi dua kali lipat dari biasanya pertanda dagangan akan laris manis menurut primbon jawa urutan yang ke-10 adalah melalui mimpi jika panjenengan bermimpi bertemu dengan kerabat yang sudah meninggal bisa orang tua, saudara kandung, anak, dan lain sebagainya kemudian di dalam mimpi tersebut sang mendiang membantu panjenengan dalam hal apapun termasuk membantu panjenengan ketika berjualan maka, mimpi tersebut merupakan pertanda yang sangat positif setelah mimpi mengenai hal tersebut biasanya panjenengan akan mengalami perubahan dalam hal mencari rezeki yaitu akan merasa lebih mudah dalam mencari uang termasuk jika panjenengan adalah seorang pedagang maka, dagangan akan lebih banyak lakunya dan habis terjual demikianlah ulasan kali ini mengenai 10 pertanda dagangan akan laris manis terjual semoga, bisa menjadi wawasan baru dan bermanfaat bagi kita semua yang menyaksikannya sebagai penutup, admin doakan agar panjenengan dan segenap keluarga selalu diberi keselamatan serta kelancaran dalam rezeki amin selamat menikmati